...dari 2 meter tersebut dan memberi bantuan. Sempat terjadi kericuhan antar warga saat berebut mendapatkan nasi bungkus. Warga mengaku baru kali ini mendapatkan bantuan dari pihak luar sejak banjir terjadi. Sejumlah warga juga langsung minta dievakuasi ke tempat aman, diantaranya seorang nenek. Lansia ini lalu dievakuasi ke posko kesehatan terdekat. Bantuan di daerah ini dipusatkan di dalam kantor kelurahan penjagalan. Lokasi ini hanya dapat ditempuh dengan perahu karet selama 1 jam lebih karena terkepung banjir. Warga perkampungan penjagalan Pelugong, Jakarta Barat berharap Pemprov DKI Jakarta atau Dinas lebih memperhatikan nasib mereka.